Untuk membahas netralitas ASN dan penegak hukum di pemilu 2024 kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem ada Mbak Titi Anggeraini dan juga pengamat politik ada Mas Henry Satrio Selamat malam Mbak Titi dan Mas Henry apa kabar? Baik-baik Sava, terima kasih Selamat malam Mbak Sava, terima kasih, sehat Saya ingin ke Mas Henry terlebih dahulu Mas Henry ada dua peristiwa yang belakangan menarik perhatian yang pertama ada kedatangan sejumlah anggota polisi ke kantor DPC PDIP Solo meskipun sudah dibantah oleh pihak kepolisian bahwa kedatangannya ini sebagai patroli rutin kemudian juga ada pencopotan Baliho pasangan Ganjar Mahfud di Bali Nah kalau menurut Anda Mas Henry apakah peristiwa ini menunjukkan ketidak netralan aparat jelang pemilu 2024? Ya kalau kemudian dianggap tindak netral ya sangat wajar aja karena kan ada anak presiden yang ikut serta ya bahkan pada saat Pak Jokowi mengumpulkan PJ-PJ itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi yang miring-miring saya ganti Nah ini miring-miringnya kemana? Miring-miring menjauhi dia atau miring-miring mendekati dia itu kan? Jadi kalau kemudian kita menuntut netralitas ya sebagai incumbent yang ikut serta atau tuan rumah ikut serta ya akan sulit gitu sudah menjadi rahasia umum misalnya dalam sebuah pertandingan bola atau pertandingan badminton, volley, basket, dan lain-lain namanya keuntungan tuan rumah itu pasti ada keuntungan juara bertahan itu ya pasti ada di pertandingan tinju bahkan sering disebutkan bila ingin menang dari juara bertahan sang penantang harus meng-KO lawannya jadi tidak hanya bisa menang angka nah itu yang akan terjadi nanti di Pilpres 2024 adalah seperti itu nanti Mbak Sava sulit kita bicara tentang netralitas pada saat ada anak presiden yang ikut serta dalam kontestasi ini apapun alasannya itu dan apapun pandangannya karena begitu anak presiden ikut serta maka kita bisa berhitung dan kita bisa meyakinkan diri kita masing-masing pasti akan ada aparat yang akan membantu misalnya lagi misalnya nih ya di Ketok Palu Bansos akan digulirkan mulai Januari hingga Juni 2024 yang jadwalnya mirip sekali dengan jadwal Pilpres 2024 dua putaran nah kalau hal ini terjadikan maka saya bisa membaca begini nih bisa salah saya tapi ini pendapat saya tuh dengan guliran Bansos dari Januari hingga Juni maka pertama sangat mungkin penguasa merasa dirinya akan sulit menang melawan dua kontestan lainnya sehingga diperlukan bantuan Bansos untuk menuluhkan hati pemilih misalnya ya kemudian yang kedua karena sampai Juni jadi sangat mungkin penguasa memperkirakan kalaupun dia harus menang tidak bisa satu putaran tapi harus dua putaran kalaupun satu putaran maka diperlukan lagi Bansos sedangkan untuk bisa meredam gejolak yang akan terjadi bila ada isu-isu kecurangan pemilu dan lain-lain jadi kemudian singkatnya Mbak Sava kalau kemudian mau ada sebuah netralitas dalam pemilu Presiden ya harus meminta Mas Gibran untuk mundur dan Pak Prabowo mencari calon wakil Presiden yang lain tapi kan saya sangat yakin hal itu pasti tidak akan dilakukan oleh Jokowi ya oleh Presiden dan pasti anak-anaknya akan terus-terus menerima privilege makanya mohon maaf saya menolak menyebut Mas Kaisang Mas Gibran adalah anak muda saya lebih suka menyebut mereka sebagai anak Presiden baik demikian Sava baik kalau menurut Mbak Titi nih apakah kedua peristiwa yang disebutkan tadi merupakan suatu bentuk intervensi atau intimidasi kalau tadi Mas Henry mengaitkannya ada keterlibatan anak Presiden yang ikut dalam kontestasi pemilu bagaimana pandangan Mbak Titi? ya Mbak di dalam situasi kontestasi di mana ada relasi ya antara Presiden relasi kekeluargaan antara Presiden dengan salah satu calon tentu saja tidak terhindarkan spekulasi ataupun stigma soal adanya politisasi dan lain-lain sebagainya nah yang diperlukan adalah transparansi dan akuntabilitas serta kemampuan menjelaskan secara baik kepada publik karena situasi hari ini apa namanya apalagi dengan latar belakang sejumlah kontroversi sebelumnya ya putusan Mahkamah Konstitusi lalu kemudian diikuti dengan pencalonan Gibran di pemilu kita maka segala hal itu tidak terhindarkan akan selalu dihubung-hubungkan nah ketika misalnya ada langkah atau kebijakan yang diambil tanpa penjelasan yang cukup kepada publik tanpa transparansi keterbukaan ataupun akuntabilitas ya apa yang melandasinya apa yang latar belakanginya kenapa itu harus dilakukan maka spekulasi atau stigma-stigma yang menghubungkan itu dengan keberpihakan ketidak netralan atau tadi bahasanya intimidasi itu menjadi sesuatu yang lagi-lagi tidak terhindarkan nah dijelaskan dengan baik pun itu tidak bisa serta-merta misalnya menghalang-halangi orang untuk berpikir sebaliknya apalagi kalau tidak mampu dijelaskan dan disampaikan dengan baik kepada publik hal-hal yang melatar belakangi hal tersebut begitu jadi saya kira apa yang terjadi itu ya memang harus mampu dijelaskan secara betul-betul meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu sesuatu yang programatis memang menjadi bagian dari agenda kerja aparat gitu ya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi dan lain sebagainya itu memang apa namanya menjadi sesuatu yang tidak muncul tiba-tiba nah ini kan dibaca secara berbeda karena tiba-tiba di tengah situasi politik yang memanas dan berbagai kontroversi yang muncul akibat misalnya proses kontestasi yang hadir dengan cara-cara yang dianggap tidak beretika gitu ya apalagi kemudian dari putusan MK-MK kemarin kan dibuktikan ada pelanggaran etik berat gitu jadi itu Mbak Safa ya ini sesuatu yang tidak terhindarkan dan kalau mau kemudian publik tidak punya pandangan seperti itu maka kemampuan untuk membuktikan itu menjelaskan secara logis, rasional dan juga baik kepada masyarakat menjadi sangat diperlukan tetapi kalau penjelasannya tidak didukung oleh argumentasi yang kuat kurang meyakinkan dan tidak logis ya ini akan terus menjadi problem di antara pemilih kita pendukung pasangan calon dan juga di antara para pasangan calon dengan tim-timnya gitu kira-kira begitu Mbak Safa baik, baik Mas Henry lalu bagaimana agar kontestan yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan pihak-pihak yang tengah berkuasa saat ini tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan privilege atau fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan kampanye nantinya susah udah lah gak mungkin itu orang dia menjadi wakil presiden aja kan menggunakan privilege dari ayahnya ya semualah kalau diurut-urut misalnya tahun 2010 punya usaha catering ya dilihat aja Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo tahun berapa jadi itu sebuah pertanyaan yang kemudian jawabannya bukan saja membingungkan tapi terlalu abstrak itu mau dipakai analisa pakai pilihan ganda misalnya ABCD salah semua atau tidak berhubungan ya itu bisa begitu tuh jadi akan sulit sekali mau gimana dia punya privilege kok terus kemudian dia mau bilang netral dia se netral-netralnya netral aja kita gak percaya pastinya kan satu-satu yang caranya emang ya gak usah ikutan gitu kan bisa dia ikut di 2029 gitu kan tapi kan gak mau terus ada mulailah membanding-bandingkan dengan dinasi-dinasi politik yang lain Bumega dengan Mbak Puan Mbak Puan itu kan ditatar itu dari bawah sampai atas Mas Ahaye maju pada saat Pak SBE tidak lagi menjabat gitu ya Ibu Mega menjadi presiden Bung Karnonya tidak lagi menjadi presiden sudah nah ini kan jelas-jelas dia lagi jadi menjabat kemudian maju ke kontestasi ada aturan-aturan yang disesuaikan nah ini juga tentang aturan mungkin nanti Mbak Titi bisa menambahkan itu kalau kemudian aturannya tidak dibuat dalam rangka Pilpres atau mendekati waktu-waktu Pilpres pasti tidak akan seperti ini jadinya artinya ada waktu juga buat masyarakat untuk mencerna aturan yang dibuat tapi karena kemudian diputuskannya jelang-jelang Pilpres dan memanfaatkan ada hubungan keluarga atau politik dinasti terus kemudian ada yang diuntungkan dari keluarga yang memutuskan maka jadi heboh seperti ini gitu jadi memang sulit sekali kita melihat tidak ada sebuah skenario yang memang sudah dipersiapkan makanya saya berkali-kali mengatakan ini akan berapa lama kemudian mau berkuasanya 5 tahun plus 10 tahun lagi kemudian nanti adiknya lagi 10 tahun dan dalam masa berkuasa itu aturan apalagi yang akan diubah misalnya tiba-tiba ada lagi peraturan setelah 5 tahun Presiden yang pernah sebelumnya menjabat ya dan masih cukup umur misalnya boleh maju lagi kan itu ya dibikin-bikin aja aturannya jadi bukan aturan yang ada untuk untuk mesejahterakan rakyat untuk melindungi Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran hukum tapi kemudian ada aturan yang dibuat untuk menyesuaikan kepentingan satu keluarga bahkan bukan satu kelompok saya mengatakan baik baik Mbak Titi ada sejumlah aturan diantaranya ASN tidak boleh berinteraksi di media sosial kemudian tidak boleh menghadiri kegiatan-kegiatan yang terkait kampanye pemilu apakah ini cukup untuk menjaga netralitas ASN namun tahan dulu Mbak Titi jawabannya kita akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati